Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Minggu 19 Maret jam 11 siang, kita akan ngulit saham atau kita akan ngulit tentang IHSG. Hal ini terkait dengan berita yang marah beredar yang mengatakan bahwa SVB bangkrut dan ini akan membuat IHSG akan turun. Video ini adalah sekaligus untuk menjawab salah satu pertanyaan dari alumni Privat Profita yang bertanya seperti ini teman-teman. Halo Pak, mau tanya gitu kan. Tiap buka Youtube isinya berita tentang bank SVB bangkrut itu terus. Mau gak nonton tapi lewat akhirnya tetap nonton. Ada rasa waswas juga Pak, tapi masih terkontrol. Sebaiknya dihindari aja ya Pak. Tapi saya tetap tenang sih soalnya saham yang saya beli sudah melalui analisa. Pak, apa berita itu sengaja dipikin heboh ya Pak? Nah, jawaban saya atas pertanyaan itu dan mungkin beri pertanyaan banyak teman-teman tentang terkait dengan SVB ini teman-teman. Saya selalu bilang bahwa tugas analis itu adalah menghubungkan suatu berita, suatu kondisi, suatu keadaan dengan IHSG. Sehingga nanti seakan-akan menjadi alasan bahwa IHSG itu akan turun atau naik karena kondisi itu. Nah, sekarang contoh IHSG ini beberapa hari turun teman-teman. Dari Februari gitu kan, dia turun. Ini seakan-akan karena salahnya SVB gitu kan. Karena salahnya SVB. Jadi memang SVB itu dalam tanda kutip memang sengaja dibuat kambing hitam karena itulah yang sedang booming, yang sedang viral, yang bisa dijadikan alasan untuk IHSG ini turun. Padahal secara teknikal, IHSG itu sudah ada tanda-tanda turun, downtrend, itu sejak bulan Oktober teman-teman. Profitai sendiri pernah bikin bahasan tentang komposite gitu kan. Waktu itu di bulan September beritanya The Fed mau naikin suku bunga. Ini yang membuat katanya IHSG turun. Kita bilang, nggak perlu khawatir IHSG turun. Bahkan bila sampai area 6.600-an pun gitu kan. Ini kita bilang seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya sama The Fed naikin bunga. Karena secara teknikal memang seperti itu. Kemudian di bulan Desember pun, di bulan Desember, kita bilang beberapa minggu terakhir asing sebagai bahan bakar IHSG agresif melakukan net sell. Selain itu ada gap up di area 6.100-an. Jadi di sini saya sampaikan bahwa IHSG itu masih akan berpotensi turun sampai 6.100-an. Nah kalau kemarin sebelumnya yang menjadi alasan itu adalah suku bunga The Fed, sekarang alasnya SVB. Jadi selalu ada alasan yang digunakan oleh analis di luar sana untuk menjadi pembenaran, menjadi dasar pergerakan IHSG. Padahal yang nggak gitu-gitu amat, perhatikan. Ini IHSG, SVB belum sehat. Tapi kemarin IHSG udah naik sampai 1,7 persen. Karena kenapa ya? Kalau secara teknikal dia mantul gitu kan. Menurut saya IHSG itu turun bukan karena SVB teman-teman. Tapi karena memang asing udah keluar. Data tanggal 17 Maret gitu kan pada sehari kemarin, asing itu hanya beli 273 miliar dan jualannya hampir 1 triliun. Pada tanggal 15 Maret gitu kan, 15 Maret perhatikan, asing belanja hanya 357 miliar, jualannya 1,8 triliun. Ya sudah. Jadi turunnya ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan SVB. Tapi karena memang asing yang menjadi bahan bakar IHSG di Indonesia udah keluar. Kalau kita perhatikan teman-teman, selama year to date dari 2 Januari sampai hari ini, asing ini belanja itu hanya 30 triliun, jualan 34 triliun. Dan selama bulan Maret ini saja, asing itu belanja 5,4 triliun, jualan 7 triliun. Ini per tanggal 15 Maret kemarin. Kalau per tanggal 17 itu lebih gede lagi. Karena asing itu hanya beli 5,9, jualan 8,8. Year to date-nya 31 triliun, belanjanya jualannya 36,1 triliun. Jadi kalau saya itu lebih percaya bahwa pergerakan asing di Indonesia itulah yang menjadikan penentuan pergerakan IHSG, teman-teman. Dan memang secara teknikal IHSG itu sudah downtrend. Kalau kita gambar, teman-teman. Ini kalau kita gambar dari Juli tahun kemarin. Dia naik, kemudian turun sampai 6.700-an. Kemudian dia naik dan dia tidak mampu mencapai resisten sebelumnya di harga 7.300. Dia malah turun dan turunnya ini jebol support. Dia jebol support Oktober di harga 6.800 dan dia naik. Tidak mampu mencapai resisten lagi dan turun jebol lagi dan naik dan turun lagi jebol support. Nah, maka ini menandakan bahwa IHSG itu sebenarnya sedang downtrend. Apapun yang terjadi. Nanti tinggal analis, tinggal para seleb tweet, seleb gram, youtuber itu menghubungkan dengan berita apa nih yang sedang booming. Mungkin nanti dihubungkan dengan Elon Musk sakit flu. Bisa saja. Padahal kita tahu di orang Indonesia itu nggak ada yang ngabung di SVB gitu kan. Jadi mau bangkrut sebenarnya nggak ada hubungannya dengan IHSG teman-teman. Nah, jadi dasarnya itu. Nah, sekat IHSG downtrend ini apakah kita sebaiknya berhenti trading? Kita white and see gitu kan. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena kita tidak jualan IHSG teman-teman. Kita jualan saham. Tidak semua saham itu selalu menurut dengan IHSG. Contoh, kemarin IHSG naik sampai 1,7%. Itu gede banget. Tetapi HMSP malah turun sampai 2,61%. Sebaliknya, hari sebelumnya IHSG turun tapi HMSP naik. Saham Sido pun sama teman-teman. Saat IHSG naik, dia malah turun gitu kan. Kemarin turun nih. BBNI, dua hari yang lalu IHSG turun, dia naik. Jadi, menurut saya, saat IHSG downtrend itu tidak perlu kita berhenti trading. Tetapi, kita harus meningkatkan kesabaran, meningkatkan rasa disiplin dan kewaspadaan. Salah satu caranya atau tips saat IHSG downtrend, yang pertama adalah pilih saham-saham non-LK45. Jadi, hindari dulu saham-saham big caps. Karena saham-saham big caps itu adalah representasi dari IHSG. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, karena asing tadi agresif jualan yang membuat IHSG turun, maka pilihlah saham-saham yang selama periode downtrend ini justru dibeli asing. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kita tetap fokus dengan teknikal suatu saham. Jadi, meskipun IHSG downtrend, kita tentukan membeli saham yang sudah uptrend. Jadi, ada teman-teman saham yang sudah uptrend. Contoh ini, IHSG turun, downtrend. Tapi, HMSP uptrend. Gitu kan? Tapi, NICL uptrend. Jadi, masih banyak teman-teman saham yang uptrend meskipun IHSG sedang downtrend. Nah, jadi demikian teman-teman bahasan saya tentang SPB. Apabila teman-teman belum paham tentang cara analis saham, belum paham cara menentukan saham mana yang layak dibeli, mana yang sebaiknya ditinggalkan, saya ingin disampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one-on-one. Artinya, satu peserta, satu mentor. Dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi, kalau peserta privat tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan utuh 100%. Apabila teman-teman tertarik, silakan hubungi 08213 7895928 atau bisa cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.